Ini kegunaannya apa? Ini udah satu set kalau nggak salah. Silahkan kemus, ini apa namanya kan? Ya kalau yang ini ya kendang kecil ini. Kalau yang ini ya kendang besarnya. Kalau itu kan buat pelengkap. Kalau itu ada gong, ada enong gitu kan. Alhamdulillah dong, belum ada. Belum ada. Belum ada bentuk perhatiannya dong. Baik itu dari pemerintah kota Cilegon, ataupun dari BUMN, apalagi BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta. Ya silahkan di cek aja bang, takut saya sangkanya mengadakan. Ini digunakan buat seni budaya untuk pengembangan di carepan lokal, kalau nggak salah nih kemus. Silahkan kemus. Masih sangat peduli terhadap seni dan budaya kota Cilegon. Anak-anak perusahaan BUMN, yaitu KSP dan KSI, ada KBS, mungkin bentar lagi KTE pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat buka Sibi, dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankom, di acara BBS, Bincang-Bincang Suri. Kami, kali ini sahabat buka Sibi, kita hadirkan dalam sumber yang berbeda. Walau memang beliau pernah juga kita podcast di buka Sibi. BBS Suri ini dengan tema, pencah siwat seni budaya, tanggung jawab siapakah. Dan kami hadirkan dalam sumber cita Suri ini. Bapak Ruh Faji, Ketua Bidang Promosi dan Prestasi Ipsi Kota Cilegon. Selamat suri. Selamat suri. Selamat. Selamat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, nah sumber ini tentunya, mungkin sahabat di sini jelasin lagi. Inilah Kang Mustasim, yang sering disebut Kang Mustasim Mak Yaksa, Ketua Dp. Bandrong, Banten, Kota Cilegon. Selamat suri Kang. Selamat suri. Assalamualaikum. Selamat Lugas TV. Agar tidak penasaran, langsung saja bola kita offer ke host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silakan, Bang. Selamat Lugas TV. Seperti yang dijelaskan Pak Blankon ya, barusan sore hari ini, cuaca sangat mendukung di outdoor Lugas TV. Jadi kita akan mencoba bincang-bincang terkait budaya-sini budaya, khususnya yang ada di Kota Cilegon. Dengan tema tadi, pencah silat, seni budaya, tanggung jawab siapa? Tentunya dengan narasumber yang di bidangnya. Beliau, Kang Mustasim tadi, dari sebuah Kang Mustasim, menjabat sebagai ketua Dp. Bandrong, Banten, Kota Cilegon. Dan kalau tidak salah, wakil ketua Ipsi Kota Cilegon juga, kalau tidak salah ya. Oke, dan yang di sebelah kiri saya, beliau tidak asing lagi, pernah kita podcast juga di Sahabat Lugas TV, terkait tentang pro dan kontra pembangunan SMP baru di Kota Cilegon. Tentunya itulah dinamikap demokrasi ya. Beliau adalah Bang Rupaji, sebagai menjabat di Ipsi, sebagai ketua bidang dan prestasi Kota Cilegon, tentunya Ipsi. Selamat sore. Oke, sahabat Lugas TV, supaya kita langsung ya, pertama saya berikan waktu untuk menyapa sahabat Lugas TV masing-masing. Sekarang Pak, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon. Saya Rupaji Jahuri, Wakil Ketua Ipsi Kota Cilegon, bidang prestasi dan promisi Kota Cilegon. Insya Allah, hari ini akan bincang-bincang dengan Bang Naga mengenai seni dan budaya Kota Cilegon, tanggung jawab siapa. Mohon doa dan dukungannya demi kelancaran ini. Selamat sore. Oke, silakan Kang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahsy Madiaksa, selaku Ketua DPD Bandrong, Kota Cilegon. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita di-podcast oleh Lugas TV yang memang dipimpin oleh Bang Badia Sinaga. Selamat sore, masyarakat Kota Cilegon, wabil khusus untuk para pesilat yang beraliran Bandrong. Terima kasih. Oke, sahabat Lugas TV, kita akan tanya dulu ke abang saya nih, sebagai IPSI ya, Bang Rubhanji, Bang. Ikatan pencaksilat seluruh Indonesia bisa dijelaskan maksud dan tujuannya, Bang? Silahkan, Bang. Ya, Bang Naga, ikatan pencaksilat seluruh Indonesia itu adalah disingkat IPSI. IPSI adalah wadah seluruh peguruan yang ada di Kota Cilegon, daripada Bandrong, Terumbu, ataupun TTKDH, ataupun dari jurus-jurus pencaksilat yang lain. Dan mereka tetap harus berada di bawah naungan IPSI untuk memperjelas ke depan atlet-atlet ataupun anak-anak didik yang berprestasi, karena legalitas untuk mengorbitkan suatu atlet ataupun anak didik itu adalah IPSI wadahnya. Jadi, IPSI ini harus kita jaga keutuhannya di Kota Cilegon. Oke, tadi, abang bilang tadi kan atlet prestasi. Boleh nih, sahabat Lugas TV, sejauh ini IPSI Kota Cilegon, prestasi apa saja yang sudah dirai, Bang? Kalau untuk prestasi itu semua ada di masing-masing peguruan sudah ada. Tetap wadahnya adanya di IPSI. Jadi, yang lebih jelas untuk memberikan suatu penjelasan prestasi-prestasi yang sudah dirai itu, itu kita serahkan ke masing-masing ketua DPD, Bandrong, Terumbu, dan TTKDH. Biar mereka semakin erat merasa memiliki akan seni dan budaya di mana dia sebagai pemimpin di perguruan tersebut. Oke, diserahkan ke perguruan masing-masing ya, Bang ya? Oke, Bang. Sesuai dengan tema kita nih, langsung aja nih, Pencaksilat seni budaya dan tanggung jawab siapa? Ini kan dari kita nih, dari Lugas. Ya kan? Tentunya sahabat Lugas TV ingin tahu IPSI ini sejauh apa nih untuk peransertan yang tanggung jawab ini? Lalu sejauh apa perantihan IPSI kepada Pencaksilat dan seni budaya, khususnya Kota Cilegon ini, Bang? Oke. Kalau menurut saya, pendapat saya, dan rekan-rekan bahwasannya Nah, IPSI adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Cilegon. Seluruh masyarakat Kota Cilegon bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya di bawah IPSI. Nah, di bawah Dewan Pembinanya yaitu Bapak Wali Kota Cilegon. Jadi, kalau sampai kita tidak ikut bertanggung jawab, kayaknya merasa berdosa kita ini. Mengabaikan seni dan budaya yang memang wakil ataupun warisan daripada leluhur kita. Yang tidak melepas daripada perjuangan meraih kemerdekaan itu, tidak akan pernah lepas daripada ikatan pencaksilat ataupun pendekar-pendekar itu. Oke. Tadi kan Abang sudah singgung nih, terkait Wali Kota sebagai pembina. Saya mau tanya juga nih, peran serta pemerintah untuk saat ini khususnya Kota Cilegon, seperti apa nih Bang? Peran serta perhatian kepada sini budaya khususnya pencaksilat Bang, sejauh ini Bang? Alhamdulillah, pemerintah sangat perhatian kepada IPSI Kota Cilegon walaupun masih melalui utusan-utusannya ataupun melalui koning. Kami sebagai pengurus IPSI Kota Cilegon memaklumi itu. Karena masa kepemimpinan beliau yang kurang lebih baru satu tahun, sehingga banyak hal-hal yang lebih diprioritaskan, yang menyangkut kemasalahan umat. Contoh diantaranya itu kayak perbaikan jalan, perbaikan saluran air, karena itu yang berusaha dengan keselamatan. SMP baru ya? Ya, aslinya. Selamat sore, Pak Wali. Sehat. Salam sejahtera. Artinya masih satu tahun ini ya, tentunya perhatiannya juga mungkin belum begitu terasa lah gitu ya, karena baru menjabat itu ya. Mungkin luar biasa Bang. Bang, beberapa hari lalu media wartawan itu ada pemberitaan, termasuk kita juga memantau gitu Bang ya, Bahwa IPSI memberikan bantuan Bang, bantuan alat gendang kukur ya, mungkin saat ini juga ada di studio di bawah ini. Nanti bisa dijelaskan Bang. Pertanyaan kita, bisa dijelaskan seperti apa nih bentuk bantuan ini Bang? Oh, ya. Bentuk bantuan ini tak lepas daripada IPSI Kota Cilegon, harus solid dalam menjaga kelestarian para peguruan yang ada di Kota Cilegon. Walaupun berbeda aliran, berbeda jurus, berbeda gerak, semuanya mempunyai nilai yang sama di mata seluruh pengurus IPSI Kota Cilegon. Jadi kalau bantuan ini kita bertahap ya, karena memang ini kan biayanya sangat besar. Dan itu biaya, ya mohon maaf, sampai saat ini kami tidak pernah meminta bantuan itu kepada pemerintah Kota Cilegon. Dan ini semua kita pure daripada pengurus, ya Ketua Pak Muharman, Pak Abad Jamhari, saya, Gotoroyeng lah. Dan ini juga tidak lepas daripada bapak-bapak asu yang ada di Kota Cilegon, ataupun perusahaan-perusahaan BPUMN yang ada di Kota Cilegon. Kalau dulu ada perusahaan KIEG ya, sekarang sudah berubah menjadi KSP dan KSI. Beliau-beliau itulah yang peduli akan seni dan budaya, sehingga kami selalu diberi kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan profit, dan hasil daripada profit itu kita belikan ini, alat-alat nanya ga ini. Seperti itu. Tadi Bang, sahabat Nugas TV kan tidak tahu apa itu KSP, KSI ini kan? Artinya, supaya lebih paham lagi, jelas gitu, bisakah jelaskan apa itu Bang, KSP itu? Kalau KSP itu Krakatau Sarana Properties. Oh, luar biasa. Itu apa Pak Asu tadi ya? Pak Asu, itu Krakatau Sarana Properties itu. Terima kasih Pak Fidi, selamat... Pak Fidi, sorry. Pak Fidi, selamat sore. Kalau KSI itu Krakatau Sarana Infrastruktur, itu Pak Fidi. Kebetulan beliau masih orang Cilgon juga. Dan beliau sangat peduli akan Ipsi Kota Cilgon, karena yang namanya orang Cilgon pasti, walaupun sejurus dua jurus, pasti dia bisa silat. Satu lagi dari Krakatau Bandar Samudera atau KBS. Pak Akbar, Pak Dajul, selamat sore. Sukses selalu KBS. Terima kasih atas partisipasinya, ikut peran serta membantu kelestarian seni dan budaya Kota Cilgon. Kota lokal ya Bang ya? Siap. Oke Bang, dari tadi Kamus mungkin, dari tadi kok dia aja saya enggak, nanti disilat lagi saya enggak. Sama saya enggak. Kamus, kamu udah diam-diam nih. Aku dijepit sama pendekat semua ini kan. Oke. Kamus, sebagai salah satu di antara tiga pilar tadi, sengaja kita undang dari Sisi Bandrom, sebagai perguruan, tentunya dari kegiatan yang diberikan oleh Ipsi, boleh enggak Bang, dijelaskan Bang, apa saja yang dibantu Ipsi, tapi sebelum ke sana Bang, saya ingin tahu nih Bang, sahabat Nugas TV ini tidak asing sama Kang Mus, ya, Bandrom itu. Tapi boleh enggak dijelaskan Bang, silat Bandrom itu kan, kalau enggak salah, salah di mana setahun yang lalu Bang. Nah, jadi boleh enggak dijelaskan ke sahabat Nugas TV, silat Bandrom itu seperti apa Bang? Organisasi atau apa Bang? Tak, Kang Mus. Kalau persilatan Bandrom itu, dulu sebelum tahun 1552 sebelumnya, itu memang sudah ada persilatan, persilatan asli Banten yang diberi nama Bandrom itu. Tapi setelah di tahun 1552 hingga 1570, itu memang dijadikanlah patih. Patih. Iya, artinya apa ya, pengawal kesultanan. Nah, artinya Bang, Bang, itu dilibatkan kesultanan sebagai pengamanan lah, di abdi dalam. Kira-kira gitu ya, Kang Mus, ya? Iya. Masukkan kalau sekarang ini TNI Polri lah. Iya. Kira-kira gitu ya, Kang Mus, ya? Polri asal 500 tahun yang lalu. Oke, Kang, kembali tanya yang saya bilang gitu, Kang. Dari Ipsi nih, memberi bantuan. Boleh nggak, Kang, dijelaskan di sahabat Lugas TV, bentuk bantuan Ipsi yang beberapa waktu lalu diberikan kepada Bandrom? Apakah ke Bandrom saja? Atau yang tadi unsur yang dua lagi? CTKDH atau Terungbo? Silahkan, Kang Mus. Iya. Iya. Ini bentuk, apa namanya, bentuk keperdulian Ipsi terhadap tiga pilar. Jadi, memberikan bantuan alat kendang yang dinamakan itu Nayaga itu memang bukan hanya pada Bandrom saja, tetapi pada tiga pilar, yaitu Bandrom, Terumbu, TTKDH. Ini memang diberikan oleh Ipsi, saya sebagai ketua Bandrom dan mewakili Terumbu dan TTKDH, sangat mengapresiasi kepada Ipsi Kota Cilegon, ya. Semoga Ipsi Kota Cilegon selalu bersinergi dengan tiga pilar, karena tiga pilar ini adalah budaya. Astut kita pertahankan dan patut kita kembangkan. Oh, luar biasa. Oke, boleh nggak Kang Mus dijelaskan nih, saya mau coba nih, ini apa, ini kegunaannya apa, ini udah satu set kalau nggak salah. Boleh, silahkan Kang Mus, ini apa namanya, Kang? Ya kalau yang ini ya kendang kecil ini, kalau yang ini ya kendang besarnya, kalau itu kan buat pelengkap, kalau itu ada gong, ada kenong gitu kan, ini masih ada yang... Belum ya, masih ada ini, oke. Ah, bantuan ini kan tentunya masih beberapa yang diberi Ipsi, padahal pada Gokan banyak. Kang Mus, seperti apa nih untuk pembagiannya nih, untuk penyandurannya? Kalau untuk sementara ini, karena memang kita komitmen dengan Ipsi Kota Cilegon itu, artinya memberikan bantuan kepada DPD Bandrong, kemudian DPD TKDH, kemudian DPD Terumbu, itu sifatnya, jadi ini pinjam. Artinya bukan pinjam ya, kita meminjamkan kepada padepokan yang kira-kiranya memerlukan untuk, apa namanya, untuk peminjaman alat nayaga ini. Apabila mungkin barangkali di satu padepokan ada yang belum punya, jadi ini bisa dipinjam. Kemudian artinya mungkin yang saya dengar kemarin, program Ipsi ini, bukan hanya ini saja, tetapi mungkin insya Allah ke depannya akan lebih, akan melebihi lagi seperti ini. Oke, ada berapa unit, Kang Mus, yang dibagikan Ipsi? Kalau untuk tingkat ancam Ipsi, itu ada delapan. Oh, ancam itu tingkat kecamatan ya? Ancam Ipsi-nya ya, anak cabang Ipsi, kecamatan ada delapan kecamatan, kemudian untuk tingkat DPD-nya ada tiga. Oke. Jadi sebelah set gitu. Wow, luar biasa. Kembali ini ke Ipsi ini. Tadi juga Abang udah singgung nih, Bang. Artinya kan ini gotong royong, ya kan? Gotong royong tentunya ini dikirim dari daerah atau dibuat sendiri, Bang? Untuk pembinaan ke depannya seperti apa, Bang? Program Ipsi, Bang? Kalau untuk alat-alat nayaga ini, kalau gong, itu memang kita masih butuh bantuan daripada rekan-rekan pengguran di luar wilayah Jilgon. Seperti itu. Atau kita koordinasinya kerangkas, karena memang kita belum mempunyai alat atau jenis logam yang untuk dibuat ini. Karena ini kan logam tidak sembarangan untuk dibuat kendangnya, supaya bunyinya juga sesuai dengan irama 1, 2, 3-nya. Kalau yang untuk beduk ini, ini sudah banyak, rekan-rekan Ipsi sudah bisa membuat sendiri. Yang untuk kendang ini sudah bisa. Jadi kita pakai tempurungnya ini, tempurung kayu nangka. Kalau kulit kan, kulit kambing biasa, bahwa tidak ada masalah ini, maka seperti itu. Tinggal bagaimana kita proses pengeringannya saja. Ini sudah kita bisa buat, ini dari pengguran-pengguran yang ada di wilayah Jilgon. Tapi tetap untuk menentukan suatu setnya itu saling berkoordinasi. Oh ini sudah siap, oh ini sudah siap, baru kita saling dikumpulkan barang-barang ini. Oke, bang, mungkin di Kangmus juga nanti bisa ditambahkan Kangmus itu. Artinya kan, pencaksilat ini kalau tidak salah, di pemerintah kota Jilgon sudah masuk muatan lokal ya. Iya. Sejauh ini, trans-ipsi atau pendapat Ipsi nih, ketika dari Pemkos sudah, kalau sudah terlaksana, nanti saya Kangmus bisa menjawab, sejauh apa ini programnya itu. Dari sisi Ipsi, sambut baik atau pendapat terkait mau muatan lokal, dijadikan tutarsilat dari salah satu muatan lokal. Oh itu sangat mengapresiasi sekali kepada pemerintah Dinas Pendidikan. terima kasih sudah memberikan suatu kesempatan kepada Putra Putri Jilgon untuk lebih mengetahui, untuk lebih dekat lagi dengan seni dan budaya. Makanya, pemberitaan itu, ataupun mulog itu, sudah kita sampaikan kepada seluruh ketua ANCAP, untuk menginformasikan kepada seluruh pengguruan-pengguruan yang ada, karena kita juga sudah mempunyai, masing-masing itu jurus baku. Jurus baku, di mana yang memang nanti itu akan diajarkan di pada mulog tersebut. Jadi semuanya akan bervariasi, tapi sebetulnya satu. Kalau misalnya di SMP ini, SMP ini misalnya di sini Bandro, di sini Terumbu, di sini TTKDH, tapi semua wadahnya adalah Ipsi, sehingga di situ tidak akan terjadi yang namanya menggunting dalam lipatan. Seperti itu, karena kita ini satu badan. Oke, luar biasa, saya baru kasih TV. Kamu bisa ditambahkan, terkait mulut ini, kematan lokal? Kalau untuk kematan lokal, untuk tingkat SD dan SMP, dari kelas 1 sampai dengan kelas 9 itu, Alhamdulillah memang, sudah bisa dipergunakan ya, sekalipun memang, belum sampai ke mejanya Pak Wali gitu ya, untuk masalah perwalnya gitu. Tetapi memang, secara kelembagaan pemerintah, sudah disahkan oleh sekda. Nah ini, mulog ini artinya, kita mempunyai dari tiga pilar itu, jurus pemersatu kan. Jurus pemersatu itu, ya kita ambil dari, Perguruan Pencaksilat, Bandrong, kemudian dari Perguruan Pencaksilat, Terumbu Banten, kemudian dari Perguruan Pencaksilat, Kesti TTKKDH, yang dikenal dengan Cimande. Nah ini, sudah dibukukan, bahkan kita sudah membuat jilid itu, sampai sudah jilid ke-6, berarti kita yang belum kita buat itu, jilid 7 sampai dengan jilid 9, yang belum kita buat. Mudah-mudahan, dengan adanya mulog ini, muatan lokal untuk persilatan di tingkat SD dan SMP ini, mudah-mudahan pemerintah kota Cilogon, sangat, mudah-mudahan pemerintah kota Cilogon, mendukung sepenuhnya. Oke, kan berbicara muatan lokal, terkait ini, kan tentunya ada, apa ya, peralatan yang dibutuhkan, alat, alat yang dibutuhkan, tentunya, untuk mengajarkan anak-anak, sejauh apa sih, pecah silat yang mungkin diiringi dengan alat-alat musik. Dari sisi Ipsi, siap atau seperti ini apa ini? Insya Allah, sangat siap. Sangat siap, sangat siap. Karena, kalau bukan kita, yang melestarikan seni dan budaya, memperkenalkan seni dan budaya, kepada anak-anak kita, ada di kita, siapa lagi? Oh, luar biasa. Harus orang Cilogon lah. oke, luar biasa. Sejauh ini, kamu kembali ke soal muatan lokal, sudah jilid, sampai jilid 6, 7-8 belum persiapan. Artinya tadi, alat-alat, kira-kira, sudah mencukupi, atau, masih kurang nih, untuk alat-alat nih? Kalau alat-alat itu, tanggung jawab, penerbit dan penulis. Oh, ya siap-siap. Tanggung jawabnya, penerbit dan penulis, itu nantikan, kalau untuk, prasarana di tingkat, SD ataupun SMP itu, cukup dibuat sebuah buku, yaitu tadi, jilid tadi itu. Karena disitu, semua mata pelajaran, ada disitu. Cuman, kalau ini kan, muatan lokalnya ya, muatan lokalnya itu, dari tiga pilar, tetap memang ini, di bawah naungan Ipsi, tapi, untuk jurus pemersatunya itu, dari masing-masing, perguruan. Adapun masalah eskulunya, ekstra kulikulernya, itu nanti tinggal terserah. Tinggal terserah, sekolahannya, mau milih kemana. Apakah ke Bandrong, apakah ke Terumbu, ataupun ke Kesti, atau Cimandik. Oh, luar biasa, sama Lugas TV. Kebalik ke Abang nih, Bang, tadi kan Abang bilang, hanya, seputaran KS nih, kalau saya menangkap dia, sebagai Bapak Asuh. Padahal kan, Kota Ciregona ini, Bang, ratusan industri besar, Bang. Ada BUMN, Indonesia Power, ada ASDP, ada Pertamina, ya kan? Tadi Abang bilang, KSP sama KSD itu kan, ada sekitaran, Rakatau nih kan? Oh, ini Abang bilang, kepada perusahaan industri, untuk menjadi, calon Bapak Asuh lah. Terima kasih, Lugas TV, jaya selalu. Memang saat ini, yang memang, masih sangat, peduli terhadap, seni dan budaya, kota Cilegon, anak-anak perusahaan, BUMN, yaitu KSP dan KSI, ada KBS, mungkin bentar lagi, KTE Pak. KTE sudah, meminta, oh, Krakatau Tirta Industri, Pak, Pak Iib, sama Pak Lugoro, itu, nanti mungkin, beliau akan memberikan, suatu bentuk, pekerjaan, yang memang, nanti profitnya, akan kita belikan, alat-alat yang, Nayaga ini, gitu. Saya rasa memang, banyak sekali, perusahaan-perusahaan, di kota Cilegon ini, dan memang, memang banyak sekali, tapi, yang saya rasakan, ya baru itu, untuk, untuk Ibsi kota Cilegon, ya baru itu, yang saya rakyat, saya bicara apa adanya, gitu ya, seperti itu. Tangruh Faji, ataupun Ibsi, beda lagi dengan versinya Bandrong. Oke, nanti, nanti, Tahan, oke, nanti, nanti, kenapa? Karena kan, kalau, saya ini kan, memang, secara, struktural, dan, organisasi, adanya di Ibsi. Jadi, siapapun, yang memang, melakukan suatu kegiatan itu, itu atas nama Ibsi. Bukan atas nama, Bandrong, perguruan, bukan. Ini saya, ini bapak, daripada semua jenis perguruan, gitu. Ada pun, di luar, daripada itu, ada, perusahaan-perusahaan, yang melalui, melalui ke Bandrong, kan secara data, yang memang kami terima, tidak ada. Kalaupun memang itu, ada di Bandrong, ada, di DTKDHD, itu terima kasih, tidak ada masalah. Sangat-sangat mendukung, Cuman yang memang, saat ini, daripada hasil, yang sudah kita terima, bersama, 8 kecamatan, ya, bentuknya ini, ya, perusahaannya itu, gitu. Mudah-mudahan, dengan rencana ke depannya, saya dengar-dengar sih, tanggal 24 itu, kan ada Pak Menteri, ya. Oh, Pak Menteri, Pak Erick Tuahil, Pak Erick Tuahil, mudah-mudahan, kalau, kalau tidak salah, peresmian itu deh, batal taksi, helikopter itu, ya, helikopter itu, nanti minta kita ingatkan kepada Pak Menteri, supaya mengingatkan perusahaan-perusahaan itu, peduli akan seni dan budaya yang ada di kota Cilgon, tentunya BUMN, karena dia itu, mengalir sejekinya di kota Cilgon, tolong perhatikan. Oke, luar biasa. Ini, ini kekamus nih, kekamus, kalau tidak salah nih, kita pernah mengetahui, di kecamatan, DPC Bandrong di Pulau Merak aja, kurang lebih 20-an, pada Bokan, kalau nggak salah. 35. 35 nih, udah tambah lagi. Tentunya, belum lagi, 7 kecamatan lain. Nah, pertanyaan saya, sejauh apa sih, peran serta, dukungan daripada perusahaan-perusahaan, di sekitar, daripada pada Bokan, pada Bokan, tentunya masih, membutuhkan nih, soal pembinaannya. Silahkan, Kang Mus. Kalau untuk, di Persilatan Bandrong, terutama, khususnya Bandrong, di kota Cilgon ini ya, ya Alhamdulillah Bang, belum ada. Belum ada. Belum ada bentuk perhatiannya. Oh, baik itu dari pemerintah kota Cilgon, ataupun dari BUMN, apalagi BUMN, BUMN ya, badan usaha milik swasta. Ya silahkan di cek aja bang, takut saya sangkanya mengada-ngada, ini kan gitu kan. Oke, boleh nih, disampaikan ke, mungkin, mungkin nanti, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cilgon bisa nih. Butuh pembinaannya seperti apa? Apakah dengan bentuk, kan kalau nggak salah ada CSR ya, CSR itu bisa digunakan, kan kayaknya kalau nggak salah bisa sih, CSR itu digunakan buat seni budaya untuk pengembangan di carepan lokal, kalau nggak salah nih Kang Bus. Silahkan Kang Bus, kepada perusahaan-perusahaan ini. Ya, saya berharap kepada perusahaan BUMN yang ada di kota Cilgon, kemudian BUMN yang ada di kota Cilgon, saya tidak mau muluk-muluk lah. Coba tolong diperhatikan seni budaya persilatan ini, seni budaya persilatan ini yang memang perlu diperhatikan dan perlu dibina, karena selama ini ya hampir 4 tahun saya memimpin Bantrong itu, ya Alhamdulillah Bang. Ya ada sih, ada pernah lah dulu, waktu pertama kali ada. Tetapi memang hanya sebatas, cuman hanya sebatas itu aja, kesininya nggak pernah lah, nggak pernah ada. Ya artinya saya bicara begini ini, berani menjamin dengan segala konsekuensinya Bang. Karena memang ya kenyataannya seperti begini, tidak ada pembinaan. Lain halnya dengan IPSI ya, dengan IPSI. Kalau IPSI artinya sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada, apa namanya, kepada tiga pilar ini, itu memang tidak kita pungkiri. Tetapi kalau binaan-binaan yang kira-kiranya, ataupun pembinaan untuk masalah seni budaya asli lokal ini kan, kurang Bang, kurang diperhatikan gitu. Makanya... Oh, sahabat Lugas TV, ini luar biasa. Ini kembali ke IPSI. Tadi udah dengar dari perguruan, bahwa masih minimnya perhatian daripada perusahaan BUMN. Tentunya bahkan perusahaan-perusahaan industri lainnya. Tentunya dari sisi IPSI ini, sebagai tema kita, pencah silat dan seni budaya tanggung jawab siapa? Tadi Abang bilangkan tanggung jawab kita bersama. Dimana BUMN dan perusahaan industri ini, juga bagian ada tinggal di kota Cergon, tentunya tanggung jawab juga secara tidak langsung nih Bang. Boleh nih, Abang selaku dari IPSI, pengurus IPSI, ketua bidang promosi dan prestasi juga nih kan, wakil ketua dari IPSI, sampaikan kepada perusahaan, baik industri, bahupun BUMN dan BUMD, tentunya pencah silat, seni budaya dan keripan lokal ini tanggung jawab kita bersama. Silahkan, Bang. Siap, terima kasih Pak Jugaas TV. Yang pasti, ucapan terima kasih tidak akan pernah saya kutikan sampai di sini saja ya. Karena memang kepedulian daripada KSP, KSI, KBS dan KT itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Tinggal bagaimana caranya mudah-mudahan para direksi, para jajaran pengurut, para jajaran pejabat-pejabat yang ada di perusahaan BUMN itu mulai tergugah hatinya. mulai ternyuh bagaimana dia mengikuti jejak rekan-rekan sejawatnya yaitu KBS dan KTI gitu, untuk ikut serta berpartisipasi. Kami tidak meminta uang, dalam bentuk kepedulian itu kami tidak meminta uang. Berikanlah kami suatu kegiatan dan kami akan jual kualitas. Berikanlah kami suatu kegiatan. Dan kami akan jual kualitas terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Seperti itu. Artinya Ipsi ada legalitas? Legalitas ada, Pak. Kami Ipsi Kota Cilgon punya perusahaan, Geraha Jawara yang memang sekarang sudah rekanan di KBS, di KSP, KSI, dan KTI. Dan perusahaan-perusahaan itulah yang saat ini terus memutarkan roda organisasi Ipsi gitu. Dengan bantuan-bantuan CSR-nya, kegiatan-kegiatan kecilnya. Tapi manfaatnya sangat besar buat peguruan-peguruan yang ada di Kota Cilgon walaupun belum 100%. Karena total peguruan ini kan kurang lebih se-Kota Cilgon ini 169 kamus ya. Apa 196 gitu. Kurang lebih seperti itulah. Karena kan ini kan lagi data untuk database-nya lagi kita ini lagi, data ulang lagi, kan seperti itu. Makanya dengan posisi kemarin sudah kita luncurkan atau sudah kita serahkan 58 itu, yang nggak lepas dari 4 perusahaan itu. Mudah-mudahan nanti tambah 4 lagi kan tinggal ngalihkan lagi. 58 kali 2. Berarti kan sudah ketontoh. 116 ya kurang lebihnya. Alat nayaga yang akan kita punya dan akan kita kucurkan semua. Sejauh ini sudah 50? 58. Wow. 58. Di samping yang beberapa hari lalu? Ya. Seperti itu. Dan itu masih tetap lepas daripada pemerintah. Oke. Lepas daripada pemerintah. Dan itu selalu partisipasi daripada kamus juga informasi ada giat, ada apa dari masing-masing tiga pilihan juga pemberitahuan. Ada giat gini-gini. Nanti ya. Ada profit-profit itu ya ini. Oke. Seperti itu. Supaya lebih paham sahabat Nugas TV, berikanlah kami pekerjaan. Berikan kami. Karena Ipsy sudah punya legalitas. Secara formalnya gitu ya. Ya. Dan nanti profit itu akan untuk pengembangan dan pembinaan. Ipsy Kota Celokoran. Peguruan-pekerjaan. Peguruan-pekerjaan. Seperti itu. Luar biasa sebenarnya. Seperti itu. Artinya bukan minta uang ya. Bukan. Tidak. Tidak ada. Pekerjaan. Pekerjaan. Berikan kami pekerjaan dan akan kami jual kualitas pekerjaan. Seperti itu. Ini luar biasa. Ah. Ini nih. Pertanyaan mungkin ke kamus sebagai perguruan. Bang Rong, silat. Juga ke abang sebagai Ipsy. Era digital. Kita tidak pungkirin zaman ini era digitalisasi. Tentunya pengaruh sangat besar. Sangat besar. Untuk generasi. Kacamata kamus untuk anak-anak saat ini. Minat kepada memikuti pencah silat ini sudah turun? Atau memang karena tidak ada perhatian dari pemerintah? Coba silahkan kamus. Kalau untuk di perguruan pencah silat Bandrong khususnya di kota Cilegon karena memang ini situasinya situasi lagi situasi pandemi ya arti kita datar-datar saja bang. Datar-datar saja artinya sudah kita pertahankan aja sudah sangat merupakan terima kasih ini ya budaya ini. Karena memang sekalipun memang kita datar tetapi memang kita tetap memainkan di media. Oke. Maka media. memainkan di media online melalui Facebook ataupun Instagram gitu lah. Karena memang yang saya amati itu apa namanya masing-masing pada epokan itu sepertinya punya Facebook gitu. Oke. Minat? Minat daripada anak-anak generasi bang? Minat untuk masuk ke belajar silat atau seperti apa? Kalau minat sih banyak bang. Kalau yang minat banyak ya. Karena perkembangan kita menggambarkannya di perkembangan di kecamatan Pulau Merak ini kan kalau untuk di Bandrong itu kan kecamatan untuk kecamatan percontohannya. Bandrong untuk percontohan apa? Bandrong kecamatan Pulau Merak ini untuk dijadikan percontohannya gitu. Karena apa? Karena tadi yang disebutkan abang dari 25 itu sekarang sudah 35 padepokan. itu bentuk minatnya ya bang? Iya. Bisa nambah gitu ya? Kemudian kita juga sudah mempersiapkan Laskar. Laskar itu Laskar Budaya Bandrong ini memang kita larikan untuk keprestasi. Prestasinya baik itu di tingkat kota Cilegon ataupun di provinsi ataupun nasional melalui wadah Ipsi. Oke. Karena memang semenjak kita bergabung ataupun ditarik oleh Ipsi ataupun kita menggabungkan diri dengan Ipsi tiga pilar ini padepokan yang beraliran Bandrong yang beraliran ataupun yang mempunyai jurus Bandrong itu diperkirakan dengan saya setelah bergabung ini itu ada sekitar 261 yang beraliran Bandrong ya gitu sekota Cilegon. Sekota ini baru sekota Cilegon. 261 tambahan dari Ipsi tentang kira digital saya rasa dengan era digital ini kebutuhan hanya sebatas untuk ini saja ya tapi kalau keinginan daripada adik-adik kita untuk belajar pencaksilat mengenal pencaksilat apa yang dikatakan ketua DPD Bandrong itu sudah sangat tidak berpengaruh tidak berpengaruh walaupun memang posisi pandemi karena orang itu penasaran apa sih itu pencaksilat apa sih itu Bandrong oh jurus apa sih nah dengan rasa penasaran itu akhirnya mereka menceburkan diri untuk mempelajari itu makanya dari 25 peguruan Bandrong yang ada di wilayah Pulau Merak ini menjadi menjadi 35 nah itu sudah bukti sudah bukti tolak ukur bahwasannya era digital tidak ada karena memang mungkin banyak juga orang-orang kita yang belum mampu membeli itu ya karena kan perekonomian juga kan seperti itu terkait biaya biaya seperti itu oke sebelum saya pernah media kita pernah melihat meliput kegiatan di mana tanggal 1 Maret lalu kota Serang mengalami banjir yang cukup lumayan besar dan perhatian publik juga terpusat ke sana saya melihat dari Bandrong juga memberikan bantuan benar kayak itu kamu bisa ceritakan awal mulanya tergerak memang kan ada di Bandrong ini untuk bidang sosial silahkan kalau untuk Bandrong kota Cilegon itu memang kita dari tahun 2019 sudah membuat wadah namanya Rebana 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 itu disingkat dari Relawan Bandrong Bantuan Bencana Alam Rebana itu kita Rebana ini sudah artinya pernah terjun langsung ke bencana sumur ya kemudian bencana banjir kemudian yang terakhir bencana banjir yang kemarin ini diikuti oleh tiga DPD diantaranya DPD Bandrong kota Cilegon DPD Bandrong kabupaten Serang dan DPD Bandrong kota Serang gitu artinya Alhamdulillah secara serentak memang disalurkan ke Rebana itu yang berkira di bidang Rebana tadi ya luar biasa artinya ini boleh gak Rebana ini hanya masih kuasa di wilayah Banten atau pernah ke daerah keluar dari Banten kalau keluar ke Banten itu diantaranya di rangkas yang kemarin kemarin banjir kemudian sama di sumur di labuan berarti kan di luar daripada Cilegon memang Rebana itu diciptakan memang hanya ada di kota Cilegon jadi Rebana itu ya itu tadi relawan bantuan relawan bandrong bantuan bencana alam berbicara bantuan tentunya kan beruntung biaya apa yang dilakukan untuk membantu teman-teman kita yang musib itu ya gotong royong ya sebetulnya si gotong royong gotong royong mungkin barangkali ya seperti layaknya apa namanya di daerah-daerah lain memang kita koordinasi dululah dengan aparat setempat begitu tapi memang kita harus juga harus punya tahu diri harus ada waktu dua atau tiga hari oke kamu dari Ipsi terkait bandirian kemarin di kota Serang ada ada partisipasi kalau secara partisipasi material itu tidak tapi kami sebagai jajaran pengurus Ipsi sudah diminta oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan material atau bantuan-bantuan itu untuk pengawalan satga-satga Ipsi supaya material-material yang dikirim itu tepat sasaran karena kan posisinya tidak terjangkau dengan orang perusahaan-perusahaan itu tidak mungkin menghantarkan ke sana makanya dari situlah kita bentuk satgas Ipsi yang memang fungsinya untuk melakukan bantuan itu mendistribusikan material-material yang memang sangat banyak sekali dari perusahaan-perusahaan itu jadi disitulah terlihat bentuk itu hadirannya pada Ipsi wow luar biasa sahabat Lukas TV tidak terasa waktu kita bicara-bicara kita sore hari ini terkait bencang silat sebuah budaya tanggung jawab siapa ya mungkin crossing statement dari masing-masing narasumber mungkin dari kemus baik terima kasih Lukas TV sebagai ketua banderong kota Cilogon saya berharap semoga ke depannya banderong kota Cilogon ini mudah-mudahan diperhatikan baik itu oleh pemerintah ataupun oleh BUMN yang ada di kota Cilogon karena budaya persilatan banderong ini adalah salah satu budaya yang mempunyai produk produknya itu ngajarin silat ngajarin jurus ngajarin fisik ngajarin mental gitu kan mudah-mudahan dengan adanya apa namanya podcast di Lugas TV ini pemerintah ataupun BUMN ataupun BUMS yang ada di kota Cilogon ini tersentuh hatinya barangkali itu saja bang terima kasih halo bang silahkan bang siap terima kasih kepada Lugas TV atas waktunya sehingga saya selaku pengurus IPSI kota Cilogon bisa saling menjelaskan kekurangan dan kelebihannya mengenai organisasi IPSI di kota Cilogon itu seperti apa yang pasti kami minta kepada pemerintah kota Cilogon untuk perhatian lebih karena IPSI adalah organisasi nasional bukan organisasi lingkungan kota Cilogon saja tapi organisasi nasional kalau seandainya IPSI kota Cilogon itu tidak ada namanya yang akan disorot pertama adalah pemerintah kota Cilogon bukan kami sebagai pengurusan seperti itu jadi sekali lagi kepada pemerintah kota Cilogon mohon perhatiannya kepada IPSI kota Cilogon supaya sedikit lebih disenggol-senggol kami sebagai pengurus ini kapan diundang ngopi bareng seperti itu langsung oleh Pak Wali mudah-mudahan Pak Wali mendengarkan dan melihat acara ini sukses selalu Pak Wali mungkin itu saja terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Cilogon semoga kota Cilogon jauh dari segala marah bahaya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat lugas TV sebelum ditutup inti sari oleh Pak Blakon saya mau kasih poin sederhana Kang Mus mengatakan bandrup atau silat hanya menawarkan tentunya butuh pembinaan tadi sudah dijelaskan dan dari sisi ipsi sederhana juga berikan kami pekerjaan kira-kira gitu sederhana saja semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat dan saya serahkan kepada Pak Blakon untuk inti sari ya sahabat lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita disini Pak Blakon hanya menangkap beberapa benang merah pelihara lah budaya warisan leluhur kita salah satunya adalah pencak silat bandro titik KDH terumbu adalah asli budaya silat Banten yang diikat oleh ipsi dan yang terakhir buat para pemimpin para owner perusahaan pelihara lah dan silami budaya lokal ini karena pesilat pesilat pun ikut berjuang dalam meraih kemerdekaan setelahnya merdeka bukankah pabrik pabrik pun berdiri dan bisa keluarkan asap disana-sini demi produksi sampai jumpa disana-sini oke semoga jadi besok-besok pas mulai podcast kita gini selamat menikmati selamat menikmati kita 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 selamat menikmati